Intro BPN Siak menjelaskan pada tahun 2021 PT Duta Suakarya Indah atau DSI membohon lagi untuk pengukuran dengan luas 910 hektare izin pelepasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1998 seluas 13.532 hektare tapi ini tidak diusahakan sekian tahun sehingga tidak berlaku lagi Lahan kelola PT DSI seluas 13.532 hektare menjadi objek konflik yang tak berkesudahan karena berulang kali dikeluarkan izin yang berbeda-beda penentuan luas lahannya izin pelepasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1998 seluas 13.532 hektare tapi ini tidak diusahakan sekian tahun jadi tidak berlaku lagi Setelah lama terbengkalai PT DSI kembali mendapat pengesahan lahan melalui izin lokasi dan izin usaha perkabunan IUP oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada 2006 dan 2008 seluas 8.000 hektare luas lahan yang menyusut ini kemudian diberikan kepada masyarakat dalam skema tanah objek reforma agraria TORA hal ini kemudian ditolak oleh PT DSI yang mengklaim seluruh lahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 1998 izin lokasi oleh Bupati Siak tahun 2006 dan IUP tahun 2008 seluas 8.000 hektare itu dalam satu tahun dia harus menjaga ya itu berbunyi dalam diktur apabila tidak terbunyi itu lagi bunyi berikutnya seperti normal tadi disebut buah-buah ini menjadi kuenaman Bupati maupun instansi menangani pertanahan tapi dalam klausur itu tidak seperti itu bingungnya dalam klausurnya berbunyi apabila akan ditinjau kembali oleh Menteri Kehutanan artinya menjadi kuenaman Balu ke ditinjau kehutanan nah permasalahannya tidak ada evaluasi dilakukan oleh Menteri Kehutanan artinya ada sisa 5.532 hektare saat ini sedang diproses dikembalikan ke masyarakat dalam program Tora Fresti dan Randi melaporkan